Alhamdulillah Disampaikan kembali kepada bapak dan ibu yang telah hadir di auditorium Harun Nasution Mohon untuk bisa segera menempati kursi yang sudah disiapkan Kembali kami informasikan bapak dan ibu yang mungkin sedang beramah tamah Dengan rekan-rekannya mohon dapat duduk terlebih dahulu Karena rangkaian acara segera kami mulai Mohon dibantu diarahkan oleh panitia agar dapat menggiring bapak ibu Segera duduk di area kursi yang sudah disiapkan Kembali kami informasikan mohon dapat diisi area kursi yang lebih depan terlebih dahulu Agar bapak ibu pun dapat lebih jelas menyaksikan acara pagi hari ini Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih telah menonton 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 Di area kursi Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Sadaqallahul Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya kita dengarkan sambutan Rektor UIN Syarif Dayatolo Cekarta Periode 2019-2023 Kita sambut Profesor Dr. Amani Lubis MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Yang terhormat Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bapak Profesor Dr. Dede Roshada Serta Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bapak Profesor Dr. Masri Mansur Yang saya hormati Kita semua hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yang baru dilantik Periode 2023-2027 Bapak Profesor Dr. Asef Saipuddin Jahar Yang saya hormati Para Wakil Rektor Masih lengkap ya Masih menjabat betul ini Masih aktif maksud saya Para Wakil Rektor Profesor Zulkifli Profesor Ahmad Rodoni Bapak Arif Dr. Arif Subhan Ibu Profesor Lili Soraya Beserta jajaran semua Dekan Dekanat Ada Wakil Dekan juga Para Kepala Biro Alhamdulillah hadir semua Para Biro AUK Terima kasih Pak Juanda Kepala Biro PK Pak Alirvan Terima kasih Biro AAKK Bapak Priyono Beserta semua Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Tetapi saya sangat hormati Saya sangat sayangi Selama empat tahun Bergaul bersama Dan ada yang saya undang khusus Walaupun tidak ada dalam list undangan Mohon izin Karena yang selalu Sehari-harinya Atau dalam Banyak Kesempatan Memang menjadi Andalan saya Atau tulang punggung saya Seperti di bagian akademik Ada Pak Seto Terima kasih Pak Itu saya undang khusus Sama Siapa ya Sebenarnya saya undang juga Pak Yubi Nggak tahu dalam list Nggak ada Komandan Satpam Yang selalu mengamankan rektor Mengamankan kampus Mungkin bertugas di luar Tapi saya SMS khusus Dan beberapa yang lainnya Takutnya tidak hadir Karena tidak ada dalam list Tetapi sangat Saya harapkan untuk hadir Bertemu Muka Karena kesempatan ini Melepas saya Berarti saya harus Berterima kasih Kepada semua Dan minta maaf Atas segala khilaf Yang terjadi Baik yang disengaja Maupun tidak disengaja Tapi itu Biasanya Kalau lebaran ya Tapi mudah-mudahan Saya tidak ada Yang saya sengaja Ada pun tidak berkenan Di hati Ibu Bapak Itu saya mohon maaf Secara khusus juga Saya SMS Staff rektorat yang dulu Sebelum ada Pak Iqbal Ibu Farida Ibu Amel Amel Yahidayat Serta Pak Yudi Mana Yudi? Oh itu Pak Yudi Satpam Yudi Yang staff rektor dulu Oke Terima kasih Selama 4 tahun Banyak suka duka Dan banyak sekali Dinamika Yang dialami Di kampus ini Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa yang sudah Dicapai oleh UIN Jakarta Jakarta Dipertahankan Dan bahkan juga bisa Dimajukan lagi Alhamdulillah Lepas sambut ini Saya juga mengajak suami Tidak ada dalam undangan Alhamdulillah Pak Husni Kamal Supaya menyaksikan juga Bahwa saya sudah tidak rektor lagi Mewakili keluarga besar saya Walaupun bukan ketua Dharma wanita Dharma pria Mau dibentuk Tapi Tidak terbentuk juga Namun Kalau Dharma wanita Diundang Biasanya Dharma pria Suami saya Juga diundang Mudah-mudahan Nanti Di masa Prof. Asep Dharma wanita Dipimpin oleh Istri beliau Atau yang ditunjuk Juga boleh Tidak seperti Masa yang sebelum saya Ada tugas-tugas Ketua Dharma wanita Yang tidak diserahkan Dan Masih dikuasai oleh Yang lama Mudah-mudahan Kali ini Tugas Dharma wanita Bisa dimaksimalkan Sehingga Betul-betul Menjadi Pensukses Unsur-mensukses Dari tugas Para pimpinan Di UIN Jakarta Dan unit-unit bisnis Yang di bawahnya Juga Sukses Insya Allah Dalam kesempatan ini Ya Banyak sekali Perasaan Yang ingin saya Ungkap Tetapi Saya ingat Empat tahun lalu Lepas sambut Juga Sama Prof. Dede Alhamdulillah Ya Empat tahun lalu Saya masih agak mudaan ya Dari sekarang Kayaknya Seperti itu Ini udah empat tahun Dengan Banyak tidak tidur Dengan banyak masalah Demo Dan lain-lain Kayaknya udah tambah tua Pak Udah tambah tua Dua belas tahun Jadi Ya itu kenangan Alhamdulillah Alhamdulillah kita semua Masih berada Di kampus tercinta ini Bisa menyaksikan terus Dinamika Dan Regenerasi Yang ada di UIN Jakarta Secara sehat Dan secara Apa Secara Sportif Secara elegan Ya Saya terima kasih Kepada Ketua Senat Prof. Dede Yang sudah Mengawal Proses Pemilihan Rektor Beserta jajarannya Ada panitia juga Gak tahu Keundang gak panitia Pemilihan Rektor Diundang Ada ya Oke Iya Gak ada Kayaknya ya Mewakili Kalau yang mewakili Banyak Mulai dari Kabiro AUK juga Baiklah Mereka sudah Bekerja Keras Sampai Saya dan Pak Dede Mengantarkan Berkas Ke Kementerian Agama Dengan adanya 17 calon Alhamdulillah Setelah Sempat Tertunda Dua bulan Atau Sedang Ada proses Begitu di Kementerian Agama Akhirnya Ditetapkan Dua hari lalu Pelantikan Bapak Profesor Doktor Asep Saifuddin Jahar Alhamdulillah Kita doakan Beliau Sukses Sehat selalu Lancar Dan Kita dukung Semua Untuk tugas-tugasnya Dan juga Bisa Mengembangkan Kampus UIN Jakarta Meluncur Lebih Maju lagi Insyaallah Amin ya Rabbal Alamin Dan kebetulan Ini saya Dan beliau Dari Fakultas Syariah Dan Hukum Dekan Kepemimpinan Kepemimpinan Mungkin Menyapa Siapapun Dan juga Khususnya Kalau ada tugas-tugas Tertentu Supaya lebih Sukses Biasanya Saya tidak Mengandalkan Hanya pada Wakil Rektor Merdekan Ataupun Kepala Biro Itu cara saya Nanti Gayanya Pak Asep Mungkin lain lagi Tetapi Saya dalam Kesempatan ini Terima kasih Kepada yang Sudah Menerima SMS Yang begitu Banyak dari saya Menerima Apa Apa Menerima apa Foto Oh iya Kiriman foto Saya memang Suka foto Tapi Tidak suka Dipajang Tapi Untuk Kenangan Saya Senang Dengan Seninya Seni Fotografi Oke Jadi Terima kasih Kepada semua Yang sudah Menanggapi SMS saya Untuk Kebaikan UIN Jakarta Dan mohon maaf Apabila Ada yang Tidak berkenan Tadi Saya juga Sudah Memaafkan Mulai hari ini Saat ini Juga Saya maafkan Semua yang sudah Juga Apa Tidak Nurut Misalnya Atau Yang mengabaikan Pesan-pesan Indah Dari saya Atau Juga Yang Apa Ya yang Tidak sempat Ketemu langsung Misalnya Ada salahnya Saya sudah Maafkan semua Saya tidak Biasa Menyimpan Hal-hal Yang buruk Atau yang tidak Berkenan Semuanya indah Bagi saya Karena saya Sangat Optimis Dalam Menjalankan Tugas Dan Keseharian Saya Alhamdulillah Sudah Dimaafkan ya Ya Allah Alhamdulillah Jadi ini Menambah Lega Saya Meninggalkan Rektorat Dan juga Tentu Kembali Menjadi Sivitas Akademika Menjadi Dosen Guru besar Di Fakultas Syariah Dan Hukum Dan beberapa Fakultas lainnya Sekolah Sarjana Dan juga FDI Saya masih punya Jadwal di sana Jadi tentu Kita tetap Masih bersama Mudah-mudahan Sukses UIN Jakarta Selanjutnya Di samping itu Alhamdulillah Selama 4 tahun Lebih ini Saya Menjadi Rektor UIN Jakarta Sempat Menerbitkan 10 buku Alhamdulillah Hampir Tiap Tahun Tahun Pertama Tiga Berikutnya Tiga Lagi Empat Kemudian Desember Yang lalu Tiga Lagi Nah Hari ini Secara Simbolis Saya akan Menyerahkan Kepada Rektor Yang baru Kumpulan Tulisan Sebenarnya Laporan Dari Yang disusun Oleh LPM Ada Satu Lagi Disusun Oleh LP2M Tapi Eh bukan LP2M Waktu itu Pak Prof Jajang Jadi Ketua Panitia Raker Raker PIM Lalu Usul Saya Dikumpulkan Apa Tulisan Tulisannya Dan Kalau Yang Hari ini Akan Dibagikan Itu Tentang Optimisme Di Masa Pandemi Jadi Pengalaman Fakultas Dan Semua Lembaga Di Masa Pandemi Begitu Sulitnya Kita Menghadapi Masa Ini Dan Itulah Nasib Saya Juga Ada Dua Tahun Setengah Masa Pandemi Tapi Alhamdulillah Kita Semua Tegar Banyak Yang Sudah Berpulang Ke Rahmatullah Kita Sedih Memang Kita Doakan Mudah Mudahan Menjadi Syuhada Dan Masuk Surga Karena Penyakitnya Memang Sedang Masanya Pandemi Mudah Mudahan Semuanya Yang Almarhum Diterima Di Sisinya Yang Paling Baik Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Begitu Pula Ada Laporan Seperti Pertanggungjawaban Terakhir Sebagai Rektor Di depan Senat Secara Simbolik Juga Saya Akan Serahkan Kepada Rektor Yang Baru Dan Ada Lagi Satu Yang Selalu Ada Di Benak Saya Dua Tahun Lalu Saya Membuat Pameran Foto Di Sini Di Auditorium Hasil Jepretan Saya Dan Juga Yang Berkait Sama Kegiatan Saya Sangat Banyak Waktu Itu Kalacitra Yang Membantu Mencetak Dan Membuat Pamerannya Saya Ingin Bagikan Kepada Semua Fakultas Mudah Mudahan Ada Kenangan Dan Saya Lihat Banyak Tembok Di Kantor Kantor Yang Masih Polos Tidak Ada Foto Apa Apa Yang Saya Sempat Bagikan Dan Saya Beri Bingkai Di PLKI Ya PLKI Internasional Tapi Gak Pernah Gak Ada Fotonya Sama Sekali Akhirnya Ada Beberapa Foto Yang Berkait Luar Negeri Seperti Di Saya Ada Fotonya Saya Di Makam Ibne Batuta Di Maroko Kemudian Ada Lagi Di Foto Budaya Yang Lainnya Ada Di Sana Saya Tidak Ingat Semua Jadi Mohon Perkenan Dari Pada Rekan Kepala Biro Menerima Beberapa Foto Itu Hasil Pameran Dan Saya Kembalikan Lagi Ke Kantor Bapak Ibu Semua Untuk Bisa Dipajang Ada Deskripsinya Singkat Juga Karena Ketika Saya Kasih Ke PLKI Mereka Gak Tahu Ini Ibu Lagi Dimana Atau Foto Apa Jadi Bisa Nanti Ada Deskripsinya Juga Mudah Mudahan Berkenan Ibu Bapak Menerimanya Sebagai Kenang-kenangan Dari Saya Insya Allah Semalam Saya Sudah Berpisah Atau Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Supir Saya Gak Dateng Ya Ada Di Luar Tapi Tadi Supir Saya Alhamdulillah Menemani Empat Tahun Saya Kira Susah Juga Melindungi Menjaga Rektor Perempuan Kesehariannya Selalu Bersamanya Siang Malam Begitu Tapi Alhamdulillah Di Dalam Mobil Selalu Ada Al-Quran Selalu Ada Tasbih Yang Menjaga Kita Semua Sehingga Di jalan Aman Tujuan Yang Kita Tuju Juga Aman Alhamdulillah Dan Saya Sudah Menyerahkan Juga Mobil Dinas Laporan Pak Dede Tapi Izin Pak Asep Kalau rumah Dinas Mungkin Agak Berapa hari Lagi Karena Barang-barang Saya Agak Banyak Akan Dipindahkan Tapi Sudah Mulai Dari Dua hari Lalu Sudah Dipindahkan Insyaallah Itulah Dinamika Supaya Bapak Ibu Tahu Bahwa Kita Satu keluarga Besar Dan Apapun Siapapun Yang Memimpin Kita Akan Patuhi Dan Ikuti Ini Lebih Aman Dan Baik Untuk Kita Semua Inovasi Dan Kreativitas Sangat Diperlukan Itu Yang Selalu Saya Kadang Mempush Beberapa Pihak Perlunya Adanya Ada Kreativitas Dan Inovasi Karena Saya Juga Imajinasi Saya Juga Luas Sehingga Ingin Semua Yang Terbaik Untuk UIN Jakarta Apalagi Atau Sudah Cukup Terima Kasih Hampir Empat Jam Terima Kasih Kepada Semua Dan Disampaikan Juga Kepada Yang Belum Hadir Yang Tidak Hadir Salam Saya Terima Kasih Saya Atas Kinerja Semua Dan Juga Maaf Saya Apabila Ada Yang Tidak Berkenan Di Hati Ibu Bapak Semuanya Alhamdulillah Capaian UIN Jakarta Jadi Di grup Beberapa dosen Bilang Mudah-mudahan UIN Kedepan Lebih Maju lagi Semuanya Lebih Sejahtera Lagi Saya Baca Begitu Saya Setuju Tentu Karena Tuntutan Zaman Makin Banyak Dan Memang Kesejahteraan Juga Harus Ditingkatkan Alhamdulillah Di masa Saya Walaupun Ada Pandemi Walaupun Berbagai Tantangan Tetapi Dengan Kinerja Bersama Remunerasi Remunerasi Sudah Dibayarkan 150% Alhamdulillah Dan Juga BPK Tidak Ada Temuan Karena Selalu Saya Sampaikan Kesemua Jajaran Harus Tidak Ada Temuan BPK Zero Kesalahan Dan Kekeliruan Walaupun Di awal-awal Masih ada Dan Masih ada Yang berani Bikin Kegiatan Fiktif Atau Bikin Pengadaan Barang Yang Juga Dimanipulasi Tetapi Dengan Kebersamaan Dan Pengawasan Dari SPI Serta Semua Jajaran Terima kasih Warek 2 Jadi Tulang Punggung Saya Yang Sangat Menguatkan Dan Merasa aman Adalah Warek 2 Bidang Keuangan Dan Juga Terima Kasih Tepuk Tangan SPI Bapak Abdul Hamid Seba Orangnya Prospektif Dan Punya Karakter Dalam Manajemennya Akuntan Juga Beliau Jadi Alhamdulillah Kita Sejalan Senada Ini Yang Menjadikan Kita Bisa Lebih Kuat Dan Prestasi Dan Kemajuan Atau Penambahan Kesejahteraan Bisa Dicapai Memang Perlu Kehati-hatian Kalau Tidak Hati-hati Lebih Akan Lebih Banyak Salah Begitu Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya Kira Itu Mudah-mudahan Kita bersyukur Dengan Capaian Yang Ada Apabila Masih ada Kurangnya Dari Saya Saya Mohon Maaf Tadi Bukan Hanya Dari Sikap Dan Perkataan Saya Tetapi Kalau Ada Harapan Di UIN Jakarta Yang Belum Tercapai Selama 4 Tahun Ini Saya Mohon Maaf Dan Dilanjutkan Oleh Rektor Selanjutnya Insyaallah Terima Terima Kasih Juga Di Antara Pimpinan Semua Ada Yang Menjadi Calon Rektor Saya Juga Harus Sampaikan Bahwa Kita Mari Membangun UIN Jakarta Secara Kebersamaan Sebagaimana Yang Saya Sampaikan Selalu UIN Jakarta Maju Bersama Tanpa Terkotak Kotak Dan Tidak Ada Apa Pemilahan Seperti Adanya Kelompok-kelompok Atau Politik Kampus Mudah-mudahan Ini Sudah Kita Biasakan Dikurangi Sehingga Dampaknya Juga Baik Kepada Mahasiswa Mahasiswa Juga Tidak Terlalu Berorientasi Politik Kampus Tetapi Lebih Kepada Prestasi Akademik Dan Pengembangan Diri Mereka Karir Mereka Insyaallah Amin Ya Rabu Alamin Terima Kasih Kepada Semua Yang Perempuan Terima Kasih Karena Jumlahnya Juga Banyak Mudah-mudahan Kalau Prof Zul Dulu Mengatakan Bu Gak Apa-apa Banyakin Aja Pejabat Perempuan Lebih Rapi Katanya Jadi 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 Saya Menurut Sama Pak Zul Banyak Dekan Lebih Banyak Wakil Dekan Paling Banyak Ketua Prodi Dan Sek Prodi Di Masa Saya Semua Semua Perempuan Alhamdulillah Sehingga Banyak Lancar Jurnal Lancar Akreditasi Juga Lancar Tentu Dengan Bekerjasama Dengan Rekan Rekan Yang Laki Laki Tapi Ini Mungkin Ciri Khas Juga Di Masa Saya Dan Yang Perempuan Termotivasi Untuk Juga Bersaing Sehat Dengan Yang Laki Laki Mudah Hal Hal Yang Baik Bisa Dilanjutkan Terus Insyaallah Terima Kasih Sekali Lagi Ada Apa Lagi Ya Beberapa Atau Yang Masa Wisuda Yang Lalu Ini Banyak Dinamika Yakni Pembuatan Ijazah Penulisan Ijazah Cetak Dan Lainnya Terima Kasih Kepada Tim Akademik Yang Kerja Keras Saya Sudah Apa Inginnya Ketika Ada Pelantikan Rektor Baru Waktu Itu Saya Tidak Tahu Siapa Apakah Saya Juga Atau Yang Lainnya Tidak Tahu Siapa Tapi Karena Ada Jadwal Sudah Ditentukan Untuk Wisuda Maka Ijazah Harus Juga Selesai Dan Alhamdulillah Saya Senang Sudah Selesai Dan Ijazah Juga Selesai Jadi Tidak Meninggalkan Tugas Berat Untuk Pak Asep Kalau Tadinya Tidak Diselesaikan Karena Saat Wisuda Yang Begitu Ramai Mereka Berharap Untuk Menerima Langsung Ijazah Dan Alhamdulillah Itu Selesai Saya Anggap Ini Prestasi Dari Semua Terima Kasih Saya Kira Itu Sekali Lagi Mohon Maaf Dari Lubuk Hati Yang Terdalam Atas Hal Hal Yang Tidak Berkenan Dan Maju Terus UIN Jakarta Berkenan Untuk Tetap Berada Di Tempat Terlebih Dahulu Kepada Prof Awani Lubis Selanjutnya Akan Ada Penyerahan Laporan Akhir Jabatan Rektor Kepada Rektor Periode 2023 2027 Serta Ketua Senat UIN Jakarta Kami Mengundang Kepada Profesor Asep Saipun Dihahar MAPHD Dan Profesor Dr. Dede Rosyada MA Mohon Untuk Naik Atas Panggung Penyerahan Penyerahan Dr. Amani 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 Kepada Rektor Periode 2023 2027 Profesor Asep Saipun Dihahar MAPHD Dipersilahkan Berikutnya Berikutnya Profesor Dr. Dr. Amani Lubis MA Dalam Masa Kepemimpinannya 2019 2023 Mohon dapat Diabadikan terlebih dahulu Dengan sesi foto bersama Terima kasih Mohon Untuk Berikutnya Kepada Profesor Asep Saipun Dihahar MA PhD Selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2023 2027 Berkenan Untuk Menyampaikan Kata Sambutannya Dipersilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabhi Nasta'in Ala Umuri Dunia Wa D-Din Wa Solatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Wa Al-Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashab Ajma'in Puji Syukur Kehadirat Ilahi Rabbi Pada Pagi hari ini Kita berada Di sini Dalam Rangka Acara Sambut Lepas Atau Lepas Sambut Pimpinan UIN Syarif Fidayatul Jakarta Salawat Dan salam Selalu Kita Sampaikan Kepada Junjungan Nabi Besar Kita Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Yang Telah Menghantarkan Kita Kepada Ajaran Yang Benar Yang Terhormat Ketua Senat Dan Sekretaris Prof. Dede Dan Prof. Masri Yang Terhormat Ibu Rektor Prof. Amani Lubis Yang Sudah Memimpin UIN Begitu Hebat Begitu Dengan Sekuat Tenaga Para Wakil Rektor Para Biro Para Dekan Direktur Sekolah Pasca Sarjana Ya Saya Sendiri Ketua Lembaga Para Wadek Kaprodi Sekprodi Seluruh Tendik Dan Hadirin Sekalian Akhirnya Kita Ada Kepemimpinan UIN Yang Definitif Itu Dan Saya Dilahirkan Di IAIN Di UIN Dan Saya Merasakan Betul Bagaimana Harapan Harapan Dari Bapak Dan Ibu Dan Saya Sendiri Untuk Memajukan UIN Pertama Tama Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bu Rektor Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Selama Saya Memimpin Ketika Di LPM Kemudian Menjadi Direktur Pasca Sarjana Banyak Hal Yang Saya Timba Dari Pengalaman Saya Menjadi Pimpinan Di Unit Itu Demikian Juga Prof. Dede Saya Terima Kasih Ketika Saya Bergabung Menjadi Dekan Dan Pengalaman Pengalaman Itu Sangat Menempak Saya Di Dalam Konteks Bagaimana Suasana UIN Dan Bagaimana Saya Harus Mengembangkan UIN Dan Insyaallah Sekuat Tenaga Saya Akan Mengembangkan UIN Secara Bersama Sama Tahun 95 Saya Teringat Saya Diwisuda Di sini Walaupun Gedungnya Beda Dan Saya Di Inaugurasi Waktu Itu Disebutkan Sebagai Yang Lulus Cados Dan Pada Waktu Itu Prof Oman Yang Sekarang Jadi Prof Oman Sebagai Wisudawan Terbaik Dan Saat Ini Juga Sejarah Dimana Usia Saya Sebagai Lima puluhan Dipercaya Dan Ditakdirkan Untuk Memimpin UIN Dan Insyaallah Ini Bukan Untuk Kebanggaan Diri Saya Tapi Kebanggaan Kita UIN Kedepan Bersama Sama Tentu Harapan Banyak Dari Bapak Dan Ibu Semua Sivitas Akademika Salah satu Contoh Misalnya Disampaikan Mudah-mudahan Rektor Baru Gaji Naik Ada Ada Yang Jadi Pegawai Tidak Tetap Mudah-mudahan Saya Jadi Pegawai Tetap Nah Saya Bukan Apa Isilahnya Superman Yang Memang Bisa Mengubah Tanpa Aturan Jadi Tentu Saya Akan Melakukan Perbaikan Perbaikan Pengembangan Pengembangan Prudent Derebirokratisasi Saya Akan Pangkas Beberapa Hal Yang Rumit Yang Sebenarnya Tidak Begitu Penting Dalam Arti Tidak Begitu Penting Memang Kewenangan Itu Bisa Dilakukan Oleh Unit-unit Tertentu Tetapi Tetap Prudent Sesuai Dengan Aturan Dan Sekali Lagi Saya Mohon Kepada Bapak Dan Ibu Sivitas Akademika Bantu Saya Saya Hanya Manusia Tentu Seorang Diri Sebagai Asep Namun Energi-energi Saya Ada di Bapak Dan Ibu Semua Dan Mari kita Majukan UIN Kedepan Banyak Masyarakat Juga Menunggu Kita Untuk Kemajuan Dan Insyaallah Kita akan Tata Sedikit-sedikit Dan Pelan-pelan Para Guru Besar Para Dosen Semua Para Tendik Mari Kita Bekerja Sama Dengan Penuh Keikhlasan Dengan Penuh Saling Percaya Hilangkan Saling Kecurigaan Bahwa Tentu Ini saya Harus Sampaikan Terbuka Proses Di dalam Kontek Duniawi Muamalah Ada Sesuatu Yang mungkin Kita Bisa Berkomunikasi Atau Di dalam Kontek Bagaimana Kita Juga Kadang Tidak Berkomunikasi Karena Hal-Hal Tertentu Bukan Di dalam Kontek Memutus Silaturahmi Sekarang Back to Work Back to Basic Then Let's Begin With Our Foundation And Our Good Vision Ini Adalah Win Harus Kita Kembang Bersama Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kalau Saya Nanti Menyampaikan Banyak Hal Terlalu Ambisius Nantinya Pak Rektor Kemarin Berjanji Ini Kok Sekarang Tidak Dibuktikan Pokoknya Saya Menyampaikan Hal-hal Yang Umum Sampaikan Kepada Saya Untuk Perbaikan Apa Yang Harus Saya Kembangkan Di Win Tentu Saya Banyak Hal Yang Tidak Tau Dan Mohon Bimingannya Burektor Prof. Dede Prof. Masih Dan Semuanya Bagaimana Kedepan Win Ini Akan Lebih Maju Lagi Demikian Sambutan Singkat Dari Saya Sekali Lagi Terima Kasih Atas Semuanya Para Carek Yang Kemarin Ikut Bersama Sama Itu Hanya Sebuah Dinamika Terima Kasih Kita Benahi Bersama Kita Benahi Bersama Win Win Milik Bersama Dan Saya Dilahirkan Disini Dan Saya Orang Ciputat Relatif Saya Paham Tentang Dinamika Win Yang Ada Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Bapak 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 Hadirin Yang Kami Hormati Selanjutnya Kita Dengarkan Sambutan Ketua Senat UIN Syarif Hidayat Jekarta Kami Persilahkan Untuk Kedepan Profesor Dr. Dede Roshada MA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Amin Wassalatu Wassalam Ala Asyrafil Mursalin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Rabbi Sohli Sadri Wa Yasrili Amri Wa Halul Lugdatan Melisani Yabkau Koli Yang Sehormati Bapak Rektor Berduduk 2023-2023 2007 Sehormati Ibu Rektor Berduduk 2019-2023 Para Wakil Rektor Para Dekan Wakil Dekan Kepala Biro Kabag Asubag Dan Semuanya Hadir Disini Terus Sekali Hari Ini Saya Sebenarnya Harus Sudah Expired Betul Terima kasih Terima kasih Ibu Rektor Telah Keatas Karya-karya Selama Empat Tahun Sangat Luar Biasa Bersama Sama Mengendalikan Win Dalam Dinamikanya Yang Saya Yakin Tidak Pernah Bisa Tidur Sebelum Jam 12 Karena Itu Pengalaman Saya Juga Pasti Kerjaan Terus Dan Apalagi Harus Melihat Perkembangan Perkembangan Mersus Seperti Apa Hari Itu Harus Kita Lihat Dan Sekarang Ibu Rektor Sudah Selesai Melaksanakan Tugas Mulia Itu Dan Bisa Melaksana Kembali Kepangkuan Keluarga Yang Saya Kira Sangat Mencintai Ibu Rektor Dan Kembali Pada Tugas Kita Sebagai Guru Besar Di Fakultas Di Fakultas Syariah Dalam Konteks Ini Harus Mengatakan Saya Kita Lepas Bersama Sama Prof. Untuk Kembali Sebagai Guru Besar Dan Kembali Kepada Keluarga Kita Biar Belum Lepaskan Lagi Kepenatan Sebagai Rektor Dan Kita Sambut Pak Asep Mulai Hari Ini Bapak Mulai Capek Mulai Lelah Nanti Malam Tidak Bisa Tidur Jam Sembilan Karena Banyak Hal Harus Dibaca Selesaikan Sampai Jam Sebelas Malam Jadi Bisa Tidur Paling Rata Rata Sampai Atau Lima Jam Semalam Pagi Pagi Kita Sudah Siap Bagi Kantor Itu Kira Kira Tugas Rektor Memang Berat Memang Berat Karena Saya Pernah Mengalami Belambillah Jika Kemudian Rektor Uwin Selama Produgua Amani Teras Selesaikan Dan Kemudian Tadi Mengatakan Tidak Ada Temuan Administratif Apa-apa Sangat Luar Biasa Itu Sangat Berat Tuga Mengentalkan Semuanya Bayangkan Kita Harus Mengadalikan Anggaran Sebesar 740 Miliar Selama 12 Bulan Satu Bulan Sekitar 50 Miliar Lebih 60 Miliar Jadi Gimana Harus Tidak Ada Temuan Jadi Setiap Mau AC Sudah Tidak Lagi Kebaca Bismillah Al-Rahman 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 Semuanya Benar Kalau Ada Yang Nakal Satu Orang Di Bawah Kita Kan Kita Sudah Tidak Under Control Beyond Control Dari Kita Alhamdulillah Kalau Sudah Selesai Dan Alhamdulillah Sudah Dari Temuan Berarti Kan Uwin Kita Tidak Akan Lagi Disebut Sebut Karena Bu Rektor Dan Pak Rektor Saya Kan Jadi Direktur Sedari Direktur Dan Direktur Itu Selalu Mengatakan Uwin Jakarta Selalu Mengatakan Begitu Kan Jadi Terbawa Pak Sini Kemudian Kita Terbawa Kemudian Alhamdulillah Di Ending Saya Kemudian Alhamdulillah Sudah Baik Dan Sekebawannya Demikian Terima kasih Kemudian Pak Rektor Pak Asep Memang Saya Kira Yang Salah Satu Yang Selalu Menjadi Ekspektasi Kalangan Akademisi Kita Dan Di luar Kita Itu Kan Uwin Jakarta Menjadi The Leading Universitas Indonesia Selalu Itu Kan Menjadi Contoh Alhamdulillah Untuk Ukuran QS Ini Bu Amani Bisa Mempertahankan Bahkan Menambah Kekuatan Kita Apresiasi Ya Apresiasi Karena Zaman Saya Sampai Sampai Salah Satu Nujum Mesir Dia Bilang Kesalahan Universitas Itu Dia Bilang Jadi Dia Bilang Jami Setelah Satu Nujum Ketan Dari QS Saya Fikir Saya Sama Tiga Bintang Juga Dapat Tiga Bintang Jaman Itu Sekarang Kita Sudah Bisa Mendapatkan Peringkat Dari QS Di Indonesia Kita Masuk Peringkat 38 Sangat Bagus Luar Biasa Dan Itu Nomor Satu Di PT KEN PT Kita 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 Aja Sebelas Variable Itu Yang Pak Judi Saya Kira Zaman Dulu Sekarang Pak Judi Selalu Kendalikan Itu Sekarang Kita Hanya Satu Yang Unul Pak Sef Academic Reputation Hanya Itu Saja Yang Kita Andalkan Kenapa Karena Kita Punya 38 38 38 Doktor Dari 1113 Dosen Jadi Ya Mungkin Sekitar 30% Pak Judi Dokturnya Itu Sudah Sudah Sangat Luar Biasa Di Kalangan PT KEN Itu Terbaik Jadi Apalagi Nanti Kalau Grup Besarnya Bisa Naik 100 Pak Judi Akan Semakin Tinggi Reputation Kita Tapi Yang Paling Lemah Itu Pak Sef Adalah Publikasi Dan Citasi Harus Kita Kendalikan Betul Ini Tapi Kita Kenalikan Tapi Kalau Terus Kita Memperbesar Publikasi Pasti Citasi Akan Terus Meningkat Saya Kira Itu Sehingga Kemudian Kita Bisa Menjadi The Big Twenty Di Indonesia Minimal Karena Peringkat Kita Di Asia Masih 600 Sampai 650 Peringkat Kita Di Asia Masih 600 Sampai 650 Di Bawah UMBY Muhammadiyah Yogyakarta Di Berikan 500 Sampai 550 100 Di Bawah Mereka Jadi Kita Masih Belum Belum Bisa Dihitung Ini Saya Kira Ekspektasi Dari Kalangan Akademisi Internal Dan Satunya Itu Yang Saya Kira Maka Kita Harus Kita Genjot Untuk Kedepan Bagaimana Dosen Dosen Ini Alhamdulillah Bu Rektor Telah Memulai Bikin Fondasi Remun Sudah 150 Pasih Empat Tahun Gak Usah Mikiran Remun Lagi Aman Itu Sudah Dosen Sudah Merasa Nyaman Sudah Sudah Selesai Itu Dari Hitung Sangat Pasti Hitung Ketat Itu Karena Harus Menghitung Balance Kita Jangan Sampai Kemudian Kita Tidak Terbayar Bagaimana Meningkatkan Meningkatkan Kinerja Mereka Itu Sehingga Kemudian Bisa Lebih Produktif Karena Seribu Dosen Itu Tidak Sedikit Kalau Per Orang Bisa Satu Atau Dua Saja Pertahun Pak Zul Saya Kira Akan Sangat Kaya Sekalian Akan Meningkatkan Citasi 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 Kita Sekali Lagi Selamat Datang Pak Selamat Kedepan Akan Semakin Jaya Semakin Baik Semakin Maju Dan Reputasi Akademi Kita Semakin Semakin Meningkat Dan Dosen Semakin Sejahtera Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Hadirin Yang kami Hormati Selanjutnya Marilah Kita Berdoa Terhusus Kita Sampaikan Untuk UIN Syarif Hidratul Jakarta Agar Dapat Lebih Maju Lagi Berkontribusi Secara Nyata Untuk Bangsa Dan Negara Pembaca Saya doakan Dipimpin oleh Bapak Salahuddin MA Kami Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Ketua Dan Sekretari Senat UIN Syarif Hidratullah Jakarta Yang terhormat Rektor UIN Jakarta Periode 2019 2023 Yang terhormat Bapak Rektor Periode 2023 2027 Dan Seluruh Pimpinan UIN Syarif Hidratullah Jakarta Yang Hadir Pada Acara Lepas Sambut Pimpinan UIN Jakarta Pada Siang Hari Ini Yang Semua Insya Allah Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Membaca Doa Mari Kita Mengheningkan Jiwa Dan Raga Kita Sejenak Untuk Melafatkan Istighfar Agar Semua Dosa-dosa Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Dan Dan Dilanjutkan Dengan Doa Agar Semua Hajat Hajat Kita Dedikasi Kita Dalam Membersama UIN Jakarta Mendapatkan Kemudahan Kelancaran Dan Kesuksesan Dan Diri Diri Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Wa atubu ilayh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 dalam satu kata dalam langkah sebagai tanggung jawab mulia kami untuk mewujudkan harapan demi terkabulnya suatu visi dan tujuan yang gemilang di masa yang akan datang selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang berbahagia dapat terus menguatkan semboyan UIN Jakarta mengakar lebih kuat lagi menjulang tinggi dan tentunya akan memberikan kemajuan di segala aspek mengundang kepada Prof Asep UIN Prof Asep Seifut Jahar untuk ke depan menerima ucapan selamat dari Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kami pun mengundang kepada Prof Amani Lubis untuk ke depan kami ucapkan terima kasih atas dedikasi beliau bekerja dengan Prof Amani tentunya pengalaman yang berarti bagi kami Prof Amani akan menempuh jalan yang baru dari lubuk hati kami yang terdalam kami ucapkan doa terbaik untukmu teruslah melakukan hal-hal hebat dalam kehidupan Prof Amani semoga sukses selalu ke depannya ucapan selamat diawali oleh Ketua Senat UIN Jakarta dilanjutkan dengan Sekretaris Senat UIN Jakarta dipersilahkan mohon dapat foto bersama terlebih dahulu dipersilahkan berikutnya kepada para Wakil Rektor kami silakan untuk ke depan kami akan panggil Bapak Ibu untuk bergantian memberikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipersilahkan para Wakil Rektor kami persilahkan juga kepada Bapak Husni Kamal untuk dapat mendampingi Bu Rektor menerima ucapan terima kasih dari Sivitas Akademika UIN Jakarta Setelah ini mohon bersiap untuk ke depan para Dekan para Dekan para Dekan kami silakan bersiap untuk ke depan terima kasih para Wakil Rektor berikutnya kami undang kepada para Dekan mohon bersiap setelah ini para ketua lembaga secara khusus ketua LP2M telah mempersiapkan handbuke kami persilahkan untuk ke depan memberikan ucapan selamat kepada Prof. Asep Saiburi Jahar dan memberikan ucapan terima kasih kepada Prof. Amani Lubis setelah para Dekan kami persilahkan kepada para ketua lembaga para Dekan mohon dapat foto bersama terlebih dahulu para Dekan setelah memberikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih mohon untuk foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu mohon sekiranya memberikan ruang untuk tim dokumentasi mengambil gambar akan kami agendakan secara bergantian untuk ke depan memberikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih berikutnya Ketua LP2M WN Jakarta akan memberikan handbuke kepada Prof. Amani Lubis dilanjutkan memberikan ucapan selamat kepada Prof. Asep Saifuri Jahar Berikutnya kami mengundang kepada para Kepala Biru kami silakan untuk memberikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih Berikutnya kami mengundang kepada Kepala Biru Selanjutnya kami mengundang kepada Kepala Biru Selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk beramah tamah menikmati hidangan yang sudah disiapkan yang bisa diambil di area penerima tamu mohon bersiap kepada petugas penerima tamu untuk mendistribusikan makanan yang sudah disiapkan dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton